Halo semuanya, kembali lagi di Leon Family Channel. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah hidangan penutup biasanya. Ya, hidangan penutup ini biasa disajikan di saat cuaca dingin. Di sini kita tetap ada ubi jalar, ada gula merah, dan irisan jahe. Oke, sekarang kita akan proses membuatnya. Di sini kita sudah sediakan air, kita akan rebus dulu ubi jalarnya. Nah, makanan ini biasanya cocok banget nih untuk disajikan di saat hujan-hujan nih. Pas cuaca dingin, ataupun ingin menghangatkan badan gitu. Nah, makanan ini biasa dikonsumsi oleh orang-orang Chinese biasanya. Nah, sekarang kita masukkan dulu ubi jalarnya. Terus pasti teman-teman ada nanya, ini kenapa pakai jahe? Ya, memang biasanya makanan ini memang dipakai jahe. Biasa orang cari supaya dia lebih terasa pedasnya, panasnya itu lebih bertahan lama di badan gitu loh. Jadi, rasanya ini nanti adalah manis-manis, terus ada pedas-pedasnya sedikit gitu. Nah, kita akan tunggu sampai dia sedikit mendidih. Nah, kita jangan terlalu banyak diaduk ya. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya. Sekarang kita akan tunggu sampai dia sedikit mendidih. Buat teman-teman yang pengen nyobain buat ini, resepnya mudah banget kok. Nanti akan ditulis di kolom description box-nya. Siapa tahu teman-teman pengen coba membuat resep ini. Oke, nah sekarang kayaknya udah mulai panas, kita akan tambahkan gula merah ini ya. Ini sekitar 1, 2, 2 ruas jari. Ini ya, kita masukkan semuanya. Lalu kita akan masukkan irisan jahe. Nah, ini prosesnya udah, yang ini yang udah mendidih, semuanya udah panas. Lihat warnanya dia akan berubah seperti ini nih. Dia akan berubah sedikit ke coklat-coklatan karena dari warna gula merahnya ini ya. Ini kita peraskan beberapa saat lagi sampai gula merahnya benar-benar larut ke dalam masakannya. Baru bisa kita sajikan. Ini kalau mau lebih lembut lagi juga bisa ditunggu direbus agak lama aja supaya ubinya agak lembut. Ini untuk keperluan video aja ya, gak ditutup. Tapi kalau misalnya lebih baik ini ditutup. Jadi panasnya tetap bisa lebih panas gitu. Nah, ini dia hasil akhirnya seperti ini. Makanan yang cocok kita sajikan di saat panas. Eh, di saat panas. Di saat cuaca hujan bisa menghangatkan badan. Gak perlu pas hujan juga sih. Kalau pengen makan juga boleh dimasak. Karena makanan ini sangat baik untuk kesehatan. Nah, gimana teman-teman? Prosesnya mudah kan? Kalau pengen coba silahkan dilihat videonya dan ikutin step-stepnya. Dijamin pasti bisa. Oke? Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman kalau suka video ini. Jangan lupa untuk di-like. Jangan lupa di-comment. Nyalakan loncengnya. Dan yang paling penting jangan lupa di-subscribe. Dan di-share ke teman-teman semuanya. Oke? Kita akan bertemu lagi di video-video yang lain. Thank you for watching. Bye. Bye. selamat menikmati